Pemirsa bertemu kembali dalam warta parlement terkini. Meski ditentang oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan tetap mengesahkan rancangan Undang-Undang Ormas dalam rapat paripurna selasa 25 Juni mendatang. Berikut pernyataan Ketua DPR RI Marsuki Ali kepada Pers di Gedung Nusantara 3, Jakarta, Senin 24 Juni. Civil society itu diperlukan dalam negara demokrasi, sangat diperlukan. Kita perlu civil society untuk melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga publik. Tetapi civil society juga harus ikut aturan, bukan sebebasnya, bukan jelas sumber dananya, sebenarnya harus ikut aturan. Ormas yang punya nilai sejarah tentu beda, seperti EPU, Muhammadiyah, itu kan punya nilai sejarah perjuangan yang sudah berada di Republik itu sejak Indonesia Merdeka, kan? Nah, berbeda dengan Ormas-Omas yang sekarang ini yang namanya sebagai pengawal demokrasi dan sebagainya. Nah, ini kan tentu beda perlakuannya. Itu aja sih masalah. Bisa di, kalau dia bertentangan dengan konstitusi, bisa di judicial review nanti. Artinya menghalangi kebebasan, bisa di judicial review. Nah, gampang kan? Ke MK, Pak. Ya, ke MK dong. Pasti dibatalkan oleh MK. Kan sederhana. Itulah demokrasi. Demokrasi ini adalah lembaga penyimbang. Nyimbangnya apa? Ada MK untuk menilai apakah undang-undang ini melanggar amanah konstitusi. Ini sudah kita pertimbangkan, sembilan praksi sudah bulat, dan komunikasi intent dengan Muhammadiyah, dengan NPU. Walaupun ya masih ada sedikit-sedikit, tapi inilah sebagai kerjaan demokrasi. Kita dengarkan semuanya, tetapi DPR ya harus jalan terus ya. Dalam rangka mengawal perjalanan bangsa ini. Demikian Warta Parlemen terkini kali ini. Saya Sanika Sembiring dan Bob Siregar melaporkan. Terima kasih telah menonton!